Terkait banjir rob di Sunda Kelapa, Kusnul yang tangani pusat yang dapat penghargaan DKI, Dasar Bungul. Kalau bencana alam memang saya nggak lihat lagi itu provinsi atau kabupaten. Seperti rob di Sunda Kelapa itu, itu harusnya tugas DKI. Tapi saya tangani itu Pak. Bahkan saya terserahkan Pak Baku, jangan dipublikasi. Karena ini buruk kota negara, jadi semua bertanggung jawab. Oke Pak, jadi kalau ini juga sama saja. Kusnul Khotimah, penggiat media sosial, menanggapi berita di mana memberitahukan penanganan banjir rob di Sunda Kelapa yang ditangani oleh Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau PWR, pimpinan Basuki Hadimulyono. Kusnul mengkritik Pemda DKI Jakarta dengan menuliskan di akun media sosialnya bahwa yang tangani pemerintah pusat yang dapat penghargaan DKI, Dasar Bungul. Hal ini yang sampaikan di akun Twitternya, at Kusnul CH. Kusnul juga memposting link berita dari media sosial kompas.com dengan judul berita tangani banjir rob di Sunda Kelapa, Basuki, harusnya tugas DKI. Yang tangani pusat, yang dapat penghargaan DKI, Dasar Bungul, tulis Kusnul Kotimah. Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan tidak tebang pilih wilayah apabila berkaitan dengan penanganan bencana alam. Hal itu diungkap banyak dalam rapat kerja antara Kementerian PUPR dengan Komisi 5 DPRRI pada hari Kamis. Kalau bencana alam memang saya sudah tidak lihat lagi provinsi atau kabupaten ya. Seperti rob Sunda Kelapa itu, itu harusnya tugas DKI Jakarta. Tapi saya tangani, ujar Pak Basuki. Sebab DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, sehingga pihak terkait pun harus ikut turun tangan, termasuk Kementerian PUPR. Karena itu, DKI Jakarta, ibu kota negara jadi semua harus bertanggung jawab. Tandas Pak Basuki. Miris ya, mendengar ucapan Pak Basuki. Seolah DKI Jakarta tidak punya pemimpin dan berjalan sendiri secara autopilot. Ada masalah besar dan arjen. Terpaksa pemerintah pusat yang turun tangan. Dalam beberapa kesempatan, Anis sering angkat tangan dan meminta bantuan pusat. Sebenarnya itu adalah bentuk kemalasan dalam menyelesaikan masalah. Mau enaknya saja dan terima bersih. Kabur dari masalah, tapi doyan penghargaan. Banjir yang sangat penting untuk diatasi, tapi dianggap tidak serius. Maklum saja ya, Anis lebih mementingkan CIS dan Formula E. Komitmen fee yang sebesar 560 miliar sangat keterlaluan banyaknya. Padahal itu sudah lebih dari cukup untuk program penanganan banjir. Pak Basuki sepertinya ingin menyentil secara halus. Harusnya tampar saja dengan telak biar tersedak dan terkejut. Gubernurnya sibuk koleksi dan hitung pihak penghargaan. Dia juga sibuk membanggakan WTP dari BPK. Mungkin juga dia sedang terlena dengan pujian terkait suksesnya penyelenggaran Formula E. Jangan lupa, dulu sewaktu normalisasi sungai mau dilanjutkan, tapi terkendala pembebasan lahan. Ini adalah tanggung jawab Pemprov DKI. Tapi sayangnya tidak ada keseriusan bahwa kementerian PUPR pernah menyedir soal ini ya. Tapi sang gubernur terlalu keras kepala dan tidak mau intropeksi. Jadinya ya, beginilah kondisi Jakarta sekarang. Gubernurnya sibuk pencitraan, sibuk memoles diri, malah wakil gubernur yang pontang-panting menjadi jubir dan mengkliarifikasi berbagai isu. Beberapa waktu yang lalu, wakil DKI pernah meminta kepada warga untuk menggunakan tumpukan karung pasir dan batu untuk menghadang limpahan air laut yang meluap sambil menunggu tanggul raksasa siap. Ini namanya kerja senyap dan diam. Sedikit kerja, tidak ada hasil apapun. Tau-tau langsung keluar penghargaan yang siap dipamerkan di medsos dan bikin pendukungnya menangis sambil berjoget India. Kalau diingat-ingat, memang sungguh keterlaluan sekali. Hampir 5 tahun, penanganan banjir tidak signifikan. Hanya modal gereba kelumpur, air diberi tempat parkir, sumer resapan, buku panduan banjir, toa peringatan banjir, alat cukur curah hujan, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.